Assalamualaikum, hai semua di video kali ini saya berbagi resep puding warna-warni dengan aneka rasa dan ini pudingnya aku buat dalam jumlah yang lumayan banyak ya teman-teman 92 cup satu rasap ini bisa dijadikan sebagai ide jualan atau sekedar cemilan bersama keluarga pudingnya itu seger banget, pecah banget di mulut mau tau cara buatnya? yuk tonton videonya sampai selesai langkah pertama tentu saja kita siapkan panci yang besar ini saya pakai kukusan ya teman-teman maaf ya teman-teman ini udah hitam selanjutnya kita masukkan 2 saset agar-agar lime lime itu tanpa rasa tanpa warna ini beratnya 7 gram saya pakai 2 saset ya kemudian masukkan lagi 2 saset nutrijel plain ini beratnya 15 gram dan selanjutnya tambahkan 3 liter air kalau misalnya ada human error ya teman-teman misalnya ada selisih mungkin ada selisih sekitar 200 toni jadi ini bisa jadi lebih ya teman-teman kemudian aduk-aduk sebentar pastikan tidak ada bubuk agar-agar ataupun bubuk jeli yang menggompal dan mengendap di dasar panci selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih jadi ini tidak perlu diaduk terus-menerus ya teman-teman untuk di tahap ini cukup sesekali aja sambil menunggu puding beningnya itu mendidih dan sambil sesekali kita aduk sekarang kita siapkan wadah kemudian masukkan 2 saset pop ice minuman rasa mangga ini aku siapkan 4 wadah ya teman-teman jadi ini mau aku buat 4 rasa kemudian ada rasa melon rasa taro dan untuk rasa coklatnya ini aku pakai coklatos selanjutnya tambahkan air secukupnya di masing-masing wadah ini kurang lebih 100 ml ya teman-teman di satu wadah kemudian ini diaduk hingga larut terlebih dahulu lakukan hal ini sampai selesai ya selanjutnya ini disisikan terlebih dahulu kalau puding beningnya sudah mulai mendidih seperti ini selanjutnya tambahkan 1 liter susu UHT full cream dan untuk susu UHT ini teman-teman bisa diganti menggunakan 1 kaleng kental manis yang dicampur dengan air sampai 1 liter kenapa susunya saya masukkan di akhir dan setelah mendidih supaya kita tuh nggak capek juga teman-teman ngaduk-ngaduknya itu dari awal dan tambahkan 100 gram gula pasir atau kurang lebih 8 sendok makan untuk gulanya ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau lebih manis lagi boleh ditambahkan kalau nggak suka manis juga boleh dikurangi selanjutnya ini diaduk-aduk sampai kembali mendidih kalau misalnya susunya sudah masuk seperti ini ini harus terus diaduk nggak boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman karena kalau nggak terus diaduk adonan susunya itu bisa pecah dan nanti akan berpengarung terhadap rasa dan juga tampilan dari pudingnya sama seperti kita mau masak santan itu kan nggak boleh ya teman-teman pecah santan kalau misalnya pecah santan rasanya itu nggak akan enak kalau misalnya sudah pakai kental manis untuk gulanya itu disesuaikan lagi ya teman-teman kalau misalnya mau di skip juga boleh karena misalnya kalau kental manis kan sudah manis ya teman-teman nah ini sudah kembali mendidih selanjutnya matikan api lanjut aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan juga bui-bui putih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman bui-bui putih ini karena itu bikin tampilan pudingnya itu kurang cakep selanjutnya teman-teman adonan susu tadi ini kita tuangkan ke masing-masing wadah ini saya bagi 1 liter 1 liter ya teman-teman selanjutnya diaduk-aduk seperti ini sampai larut ya teman-teman untuk warnanya ini kalau misalnya teman-teman mau lebih bagus lagi disini saya tambahkan 2 tetes pewarna orange untuk yang rasa mangga kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata selanjutnya untuk yang melon saya tambahkan 2-3 tetes pewarna hijau muda kemudian ini baru diaduk-aduk sampai larut untuk yang taro saya tambahkan pewarna ungu 3 tetes baru kita aduk-aduk lagi sampai pop ice-nya betul-betul tercampur dan larut dan untuk yang coklat ini saya biarkan warnanya tetap seperti itu ya teman-teman kita lanjut ke step berikutnya dan untuk cupnya ini saya sudah siapkan cup berukuran 50 ml seperti ini ini 100 ya teman-teman pertama ini yang mau saya tuang untuk puding manganya dulu ya teman-teman kita ke sebelah sini jadi ini mau aku urutkan supaya lebih rapi ini dituang sampai garis ya teman-teman teman-teman nah seperti ini lanjut ke yang coklat jadi ini hasilnya teman-teman itu ada 92 cup dan itu juga nggak sama kayak misalnya untuk manganya itu kayak lebih banyak ya kemudian coklatnya lebih sedikit gitu ini bener-bener human error ya teman-teman harap dimaklumi saja dan ini hasilnya tapi memang bener-bener banyak banget selanjutnya ini dibiarkan hingga betul-betul set di suhu ruang saja jangan diberi tutup terlebih dahulu juga jangan dimasukkan di dalam kulkas sebelum pudingnya ini betul-betul set dan betul-betul dingin ya teman-teman karena kalau misalnya kita beri tutup sebelum dia dingin itu nanti akan menyebabkan pudingnya mudah berair dan juga akan cepat basi selamat menikmati